Ini, presentasi dalam satu kata yaitu sama dengan komunikasi. Saya ulangi lagi, presentasi itu sama dengan sebuah komunikasi. Komunikasi yang efektif harus mempunyai tiga unsur. Apa saja tiga unsur tersebut, yang pertama adalah dia harus ada komunikator, kita sebagai presenternya. Bagaimana menjadi seorang presenter yang hebat gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua kita harus mengenali audiens. Dikatakan komunikasi efektif, kita harus mengetahui audiennya siapa. Dan ini dia, untuk presentasi yang baik, yang berkelas dunia, kita harus menggunakan media yang baik juga. Jadi komunikasi yang hebat itu adalah adanya komunikator, adanya kita, memahami diri kita sendiri. Audiennya pun kita harus ketahui dan kita harus dibantu dengan media. Dengan bahan tayang atau saling dia, bahasa teknologisanya. Baik, kenali tiga prinsip presentasi berkelas dunia. Yang pertama itu apa? Presentasi kelas dunia, yaitu memiliki yang pertama adalah dia harus memiliki konten yang hebat. Memiliki konten yang hebat. Yang kedua apa? Memiliki desain yang hebat. Memiliki desain yang hebat. Dan yang ketiga adalah hebat menyampaikan. Jadi yang pertama adalah presentasi berkelas dunia itu ada tiga prinsip. Yang pertama adalah dia harus memiliki konten yang hebat. Great content, itu yang pertama. Yang kedua, great design. Dia harus menampilkan desain yang menarik. Dan yang ketiga adalah dia harus menyampaikannya dengan baik. Itu presentasi berkelas dunia. Dan ini menjadi satu kesatuan. Tidak boleh satu-satu di sini. Jadi pada saat presentasi, kita harus menampilkan konten yang menarik. Didesain juga menarik. Dan menyampaikannya pun harus menarik. Itu dia presentasi atau bahan tayang yang berkelas dunia. Selanjutnya adalah bagaimana membuat presentasi yang luar biasa. Membuat presentasi yang luar biasa, salah satu usulnya adalah harus mengatakan kebenaran. Tell the truth. Itu yang pertama. Sampaikanlah kebenaran. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sampaikan kebenaran itu dengan cerita. Tetapi jangan terlalu bercerita. Jangan terlalu bercerita. Karena apa? Katakan cerita itu dengan picture. Dengan gambar. Yang pertama, sampaikan dengan kebenaran. Yang kedua adalah sampaikan kebenaran itu dengan cerita. Tetapi jangan lama-lama bercerita. Karena apa? Karena sampaikanlah cerita itu dengan gambar. Dengan visual. Kenapa visual? Karena kecernurungan otak kita menerima pesan informasi berbentuk visual.